Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kembali bisa semua mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat amin ya rabbal amin hari ini saya akan memberikan ulasan mengenai bolehkah penderita diabetes mengkonsumsi madu pertanyaan ini sangat banyak dan saya akan memberikan penjelasan tentang ini sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ahli kisirosehan ya di like dan kalau ini info yang menarik memberikan info-info yang bagus bagi teman-teman kalian silahkan di share ya biar mereka juga mengetahui apa tentang madu terhadap orang diabetes ya oke baik diabetes menitus adalah suatu penyakit dimana kadar gula darahnya tinggi ya kadang punyakan kadar gula darah tinggi ini di atas normal ya dan ini terjadi pada orang-orang yang mengalami masalah ya ada dua tipe sebenarnya masalahnya berhubungan dengan insulin pertama orang diabetes tipe 1 dimana dia memang insulinnya sudah tidak bisa digunakan lagi atau rusak ya yang tipe 2 ini insulinnya yang bermasalah ya bisa terjadi karena pola makan ya bahwa lain-lain nah bagi orang yang tipe 1 memang dia tergantung insulin ya nah yang dua ini memang harus memperhatikan juga diabetes tipe 2 ini dalam pola makan kenapa pun bisa karena dengan menjaga pola makan dia bisa menjaga kondisi gula darahnya biar tidak baik ya oleh karena itu orang diabetes tipe 2 akan selalu memperhatikan bagaimana konsumsi pola makannya ya dan jangan sampai terjadi kenaikan gula darah yang tinggi penderita diabetes tipe 2 itu akan mengalami penyakit diabetes selamanya ya seumur hidupnya tapi dengan menjaga pola makan menjaga segala kegiatannya aktivitas yang mendukung agar dan jangan sampai ada ket lonjakan gula darah jadi dia bisa hidup normal seperti orang biasa hanya dia harus menjaga pola makan ya nah banyak yang bertanya Apakah boleh penderita diabetes itu mengkonsumsi madu ya Oke sebelum itu saya saya jelaskan dulu seputar madu yang bisa madu adalah bahan makanan yang kita kenal merupakan khasiatnya luar biasa ya bahkan di dalam Al-Quran itu jelas banget ya bahwa madu sangat bermanfaat bagi tubuh kita nah apakah orang diabetes juga boleh mengkonsumsi madu ya nah madu ini pemisah pertama saya beri gambaran perbandingan dengan gula ya karena kan orang diabetes juga menghindari penggunaan gula yang berlebih ya pertama madu dengan gula ya kita lihat indeks glicemic ya indeks glicemic madu itu sekitar 58 kalau gula 60 jadi dia kayaknya imbang ya nah imbang artinya dia akan mengecepat menaikkan gula darah ya indeks glicemic itu suatu ukuran atau standar ya dimana tingkat kemampuan dia nanti meningkat dalam meningkatkan kadar gula darah makin tinggi indeks glicemic itu makin cepat dia menaikkan kadar gula darah ya jadi kalau sudah 60 ya 58 itu sudah mulai arah ketingginya kalau sampai 80 tinggi lagi ya seperti nasi ya itu juga lumayan tinggi indeks glicemicnya nah berkaca dari ini artinya sama-sama mengandung indeks glicemic yang lumayan tinggi jadi dia cepat menaikkan gula ini adalah ya itu satu fakta kemudian kandungan kalori imamisa 1 100 gram gula dan 100 gram madu itu sama-sama di atas 300 kalori ya bahkan eh kandungan madu tinggi lagi ya artinya tinggi kadar kalau halunya juga tinggi ya nah ini perbandingan kedua ini memberikan pikiran kita bagaimana nanti ini kalau kita mengkonsumsi ya nah yang ketiga nah yang ketiga ini yang perlu pemisah ketahui bahwa antara madu dan gula itu perbedaannya juga dilihat dari komposisinya ya nah kalau madu dia ada juga nutrisi yang lain pemisah ada protein ya ada kalsium ya ada kalium ya ada jad gisi vitamin C ya dimana ini berperan sangat baik bagi kesehatan makanya kita-kita yang sehat itu dianjurkan mengkonsumsi madu ya karena itu sudah ada di Al-Quran bahwa madu itu menyehatkan bagi orang diabetes apakah boleh pemisah ya pertama saya anjurkan eh anda bisa mengkonsumsi madu ya ini saya pertegas Anda bisa memperkonsumsi madu tapi dalam jumlah yang sedikit dan dihitung kalorinya ya dan hanya sedikit pemisah yang kedua anda tidak mengalami lonjakan gula darah yang naik ya jadi keadaannya stabil tapi kalau gula darah yang tertinggi saya tidak menghancurkan ya sepanjang misalnya sedikit aja ya selama terlalu banyak itu juga tidak masalah tapi tetap dihitung kebutuhan kalorinya kenapa misalnya karena orang diabetes itu selalu kita hitung kebutuhan kalorinya menurut individu dia ya ada perhitungan ya ya nanti kita bisa menggunakan lungus misalnya perkeni ya dikali kilogram berat badan misalnya laki-laki itu 30 kali berat badan misalnya berat badannya 50 berarti 30 kali 50 berarti 1500 kalori nah perhitungan 1500 kalori ini juga dihitung dari konsumsi madunya karena dia mengandung kalori yang lumayan tinggi ya itu yang pertama yang yang berikutnya adalah sepanjang itu anda stabil dan kadar gula darah anda bisa mengonsumsi madu tapi tidak banyak ya kalau memang anda pengen aman memang hindari saja ya kenapa karena memang dia bisa cepat meningkatkan kadar gula darah kita karena indeksnya tinggi dan kalorinya juga tinggi tapi kalau kita mau mengambil manfaat lain dari madu ya karena madu juga kan bisa meningkatkan imunitas kekebalan kebisahan harus tahu bahwa selama ini para ahli sudah banyak menelitinya dan hasilnya beragam ada yang mengatakan ada lonjakan ya naik kalau dia mengonsumsi madu tapi ada juga yang mengatakan justru nanti di akhir-akhir dia akan turun dan baik untuk keadaan pasien ya nah tapi sebagai ahli kisi saya hanya ingatkan bahwa kalorinya lumayan tinggi dan dia juga hampir sama dengan gula cepat menaikkan gula darah jadi kalau mau juga jangan terlalu banyak ya sebagai ahli kisi saya ingatkan seperti itu namun ada warning-warning tadi ya dan sebaiknya anda konsultasikan dengan dokter atau ahli kisi ya bagaimana menyikapi kepinginnya anda makan karena saya yakin kita akan mengambil kehasiat dari mengkonsumsi madu tersebut ya karena memang itu juga dikatakan oleh hadis dan dalam Al-Quran bahwa mengkonsumsi madu itu menyehatkan ya dan itu jadi Allah ya bahwa madu itu menyehatkan jadi kita-kita yang sehat ayo kita amalkan ya mengkonsumsi madu karena memang madu itu gunanya banyak banget mau bisa ya meningkatkan kekebalan saat covid kayak gini kita perlu kekebalan yang tinggi ya nah madu alternatif bisa bagi kita ya kemudian juga madu mengandung berbagai macam nutrisi yang lain ya bahkan ada zat-zat yang luar biasa yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit ya kita bisa amalkan setiap hari mengkonsumsi ini misalnya bangun tidur satu sendok ya kita konsumsi kita dianjukan minimal dua sendok sehari yang bisa ya mengkonsumsi madu tersebut nah yang jadi masalah kadang-kadang ada madu yang tidak asli ya madu tidak asli itu ada tiga setelah apa bisa jangan dikira cuma satu ya jadi ada tiga jenis madu yang gak asli pertama madu itu benar-benar dibuat bukan dari lebah jadi campuran dari berbagai zat ya dari bahan kimia yang diaduk dan menyerupai madu yang satu yang kedua madu itu murni atau asli tapi ditambahkan zat-zat tertentu ya di ofloss ditambahin lagi biar jumlahnya jadi banyak nah yang ketiga ini yang kadang kita enggak tahu madu itu benar-benar asli dari lebah cuma lebahnya diberi gula jadi lebahnya itu makanya makan gula bukan mengambil dari pohon ya dari hutan dan lain-lain nah tiga jenis ini ini yang beredar sekarang di wilayah kita ya di Indonesia dan hati-hati membeli madu ya Anda harus benar-benar melihat komposisi misalnya dari bentuk ya dari bentuk aja kelihatan kalau madu asli itu ada buihnya ya ada buihnya itu oksigen keluar ya tapi madu yang tidak asli juga ada buihnya tapi itu karbon dioksida itu dari buihnya sudah beda bisa ya jadi kita benar-benar memperhatikan madu itu asli apa tidak tergantung khasiatnya ya khasiatnya bagaimana agar kita bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari madu ya oke semoga Anda yang masih bingung pada diabetes apakah boleh mengkonsumsi madu sepanjang gula darah Anda stabil ya tidak melonjak tinggi itu Anda boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya itu pun cuma dianjurkan sedikit karena alasan pertama adalah kalorinya sama-sama tinggi ya kayak gula kedua indeks juga tinggi ya dan ini akan membahayakan kenaikan lonjakan luar darah Anda menjadi tinggi sepandang stabil dan Anda bisa menjaga pola makan karena khasiat yang bisa diambil dari madu juga luar biasa ya sebagai ahli kisi saya mengajukan Anda selalu menjaga pola makan pencerita diabetes akan mengalami diabetes itu seumur hidupnya tapi dia bisa hidup normal dengan menjaga pola makan ya ada beberapa tips makan apa saja yang sebaiknya diperhatikan oleh diabetes ya Anda bisa simak di video saya sebelumnya ya dan Alhamdulillah sudah hampir 4000 orang yang nonton ya mereka tertarik semua melihat makanan-makanan untuk ulang diabetes ya semoga Anda bisa menjaga pola makan ya jangan sampai Anda lengah karena ikan gula darah Anda menjadi naik dan kalau gula darah naik akibatnya sangat berbahaya ya itu yang harus diperhatikan terima kasih semoga impu ini bisa memberikan masukan kepada kalian agar bisa menjaga jalan-jalan pola makan bagi anda yang diabetes oke selalu jaga kesehatan dan laksanakan 3M ya menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di channel dan ahli kisir saya ayo bagikan kepada teman-teman anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati